Culanaga Pendekar Sakti Jilid 6 Ya, kita tidak perlu mati, Toa Suheng Memang manusia aneh itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, yang mungkin setingkat dengan guru kita Kalau kita rubuh di tangan mereka, kita tidak perlu menyesal Bagaimana kalau mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak di saat kita pergi memberikan laporan pada Suhu? Kita atur begini saja, dua dari kita pergi melapor pada Suhu, dua lainnya tetap mengawasi mereka Hai, hai, terdengar Toa Suheng menghela nafas dalam-dalam Siapa sangka urusan ini meluas semakin rueb Kalau Suhu yang menemui mereka dan sampai suhu rubuh di tangan mereka, bukankah pamersiau lemsia runtuh di tangan kita? Mana mungkin suhu rubuh di tangan mereka? Bukankah Suhu sangat lihai dan jangankan mereka? Sedangkan kalau sekarang berkumpul beberapa orang aneh lainnya yang membantu mereka, Suhu mungkin masih bisa menghadapi dengan baik Sam T, urusan ini sebetulnya urusan kecil, di mana Suhu pernah bilang, jika kita bisa meminta secara baik-baik, memang ada baiknya kita tidak perlu mempergunakan kekerasan Suhu bilang, dengan memandang siau limsi, mungkin mereka mau mengembalikan barang-barang kita Tetapi kenyataannya, kita tidak memberi muka terang, mereka malah mengejek Dikatakannya siau limsi, pintu perguruan apa dan apa harganya disebut-sebut di depan mereka? Di waktu itu aku tidak bisa menahan diri dan mulai membuka serangan, karenanya kita akhirnya mengalami kejadian menyedihkan dan memalukan ini, di mana kita dirubuhkan dengan mudah oleh mereka Jika hal itu diketahui oleh Suhu, apakah Suhu bisa menahan diri untuk bicara baik-baik dengan mereka? Jika sampai terjadi pertempuran dan Suhu dirubuhkan mereka, inilah repot Berarti urusan akan meluas Kalau tetua-tetua kita harus turun gunung mengurus persoalan mi, bukankah siau limsi akan kehilangan muka tanda seru? Sejenak keadaan jadi hening, tidak terdengar suara keempat orang pendeta itu Tampaknya mereka sedang bingung Tung yang berdua Tung Im pun merasa heran Entah urusan apakah yang tengah dihadapi keempat orang pendeta siau limsi itu Barang apakah yang ingin mereka minta? Siapakan mereka yang dimaksudkan oleh keempat orang pendeta? Siau limsi itu yang tampaknya memiliki kepandayan sangat tinggi dan ilmu pedang yang tidak bisa diremahkan? Lalu siapa guru keempat murid siau limsi itu? Karena semua pertanyaan itu tidak bisa terjawab Dasar memang Tung yang memiliki tabiat selalu ingin tahu urusan orang lain Jadi merasakan hatinya gatal Semakin lama hatinya semakin terkitik oleh keinginan buat mengetahui persoalan yang sebenarnya Dia nyengir kepada istrinya Bilangnya, aku akan keluar buat menanyai umsan apakah yang sedang mereka hadapi Mereka murid-murid siau limsi ye Tampaknya urusan mereka adalah urusan yang benar Tidak ada salahnya kalau kita membantu mereka Jika memang diperlukan Hai, hai, menghelana pas Tung Im Kembali kumat sifat usilmu Tetapi Tung Yang cuma nyengir dan istrinya tidak menahannya waktu dia keluar dari kamar Keempat pendeta itu berpaling mengawasi Tung Yang Tidak ada yang menyapanya Tung Yang menghampirinya sambil tertawa Aduh, aduh, mengapa keadaan siau ya taisu seperti itu Tanya Tung Yang kebetulan aku memiliki obat luka Kalau kalian tidak keberatan menerimanya Mau aku berikan buat kalian Sambil berkata begitu Tung Yang mengeluarkan empat butir yuan berwarna coklat tua dan menyerahkan kepada keempat pendeta itu Keempat pendeta tersebut ragu-ragu menerima yuan itu Mengawasinya sejenak Kemudian si HWSU yang jadi toa suheng bertanya pada Tung Yang Le Jin Kei, siapakah Le Jin Kei sebenarnya? Aku si orang tua perantauan yang tidak punya tempat tetap Menjawab Tung Yang silahkan siau ya taisu makan obatku Jangan khawatir, obat itu bukan racun Pasti bisa menyembuhkan luka-luka taisu sekalian Kebetulan memang aku si tua mengerti sedikit-sedikit ilmu pengobatan Keempat orang pendeta itu berdiam bimbang Sampai si toa suheng memecahkan pembungkus yuan dan menciumnya Dia merasakan harum semerbak dari yuan tersebut Menunjukkan bahwa itulah obat yang sangat baik sekali Karena memancarkan harumnya cengsom dan kulesom Juga ia mencium beberapa bau obat-obat lainnya yang diramu dalam yuan tersebut Akhirnya ia menelan yuan tersebut Ketiga orang huwasyu lainnya mengikuti perbuatan toa suhengnya Mereka pun menelan yuan di tangan masing-masing Segera mereka merasakan semangat mereka pulih Jauh lebih segar dan sebelumnya Si toa suheng merangkapkan kedua tangannya Katanya, pin cengkam siang cie mengucapkan syukur dan terima kasih pada lo jen ke Tampaknya lo jen ke sedang menghadapi kesulitan dengan anak lo jen ke yang kabarnya menderita demam Apakah sekarang anak lo jen ke sudah sembuh? Tung yang nyengir Sudah, sudah sembuh, katanya Sekarang keadaannya jauh lebih baik Tetapi justru aku si tua jadi heran melihat tai suh berempat mengalami keadaan seperti itu Siapakah penjahat yang telah menganiaya kalian berempat? Kam siang cie menghela nafas dengan wajah murung Katanya kemudian, sebetulnya sungguh memalukan sekali Kami kebetulan bertemu dengan lawan yang sangat tangguh Kami berempat rubuh di tangan mereka Walaupun pin ceng bersama tiga sute pin ceng berusaha mengadakan perlawanan Tetap saja nihil Kedua ojang musuh kami itu benar-benar tangguh Mereka bernama Tian Te Je Kui Dua iblis bumi langit Muka tung yang berubah Dia berseru kaget Apa? Tanyanya Tian Te Je Kui berada di sini? Melihat sikap Tung Yang Keempat pendeta itu memandang heran dan bercuriga Memang Kam siang cie sejak pertama kali melihat Tung Yang dan Tung Im Ia sudah bercuriga bahwa kedua orang tua itu bukanlah orang biasa Sekarang mendengar tentang Tian Te Je Kui muka Tung Yang berubah Walaupun sejenak saja, itu sudah cukup menambah kecurigaan Kam siang cie dan ketiga orang adik seperguruannya Mereka jadi semakin bewaspada Benar, menyahuti Kam siang cie Tian Te Je Kui yang telah melukai kami Apakah Lo Jan Kei kenal dengan mereka? Tung Yang sudah bersikap biasa, dianyengir sambil garuk-garuk kepalanya Tidak-tidak hanya sering dengar tentang mereka, katanya Kabarnya Tian Te Je Kui sangat hebat ilmunya, jarang yang bisa menandingi mereka Di mulut dia berkata begitu, di hatinya Tung Yang justru berpikir Aneh, keempat keledai gundul ini tidak tahu selatan, mereka berani bermusuhan dengan Tian Te Je Kui Mana mereka bisa layani kedua iblis bumi langit itu? Seratus pendeta seperti mereka sekalipun tidak mungkin bisa melayani Tian Te Je Kui Kau begitu Lo Jin Kei banyak mendengar tentang kalangan Kang Ou Dan tentunya Lo Jin Kei sendiri pun orang Kang Ou, kata Kam siang cie Tung Yang nyengir lagi Ya, ada beberapa orang Kang Ou yang jadi sahabatku Dari merekalah aku mendengar kisah Kisah tentang Kang Ou, menyahuti Tung Yang Oya, barang apa yang sebetulnya Tai Su berempat ingin ambil dari Tian Te Je Kui? Kam siang cie bersama tiga orang saudara seperguruannya bimbang, mereka saling mengawasi Tetapi akhirnya Kam siang cie memutuskan untuk menceritakan apa yang tengah mereka lakukan dan telah dialami oleh mereka Karena mengingat buddha kebaikan Tung Yang yang sudah memberikan obat luka kepada mereka Tampaknya Tung Yang pun bukan sebangsa manusia tidak baik Sebetulnya kami malu buat menceritakannya, bercerita Kam siang cie akhirnya Sebulan yang lalu dua orang Sute Pin Cheng melakukan perjalanan turun gunung untuk mengawal barang yang akan dikirim ke Butongpei Aneh comotong Tung Yang tiba-tiba Bukankah selama ini Siao Lim Sye memiliki peraturan yang keras Bahwa murid-muridnya dilarang untuk jadi Piao Su, pengawal barang kiriman, maupun membantu pekerjaan Piao Kiok Apa yang didengar oleh Kusi Tua, jika ada murid Siao Lim Sye yang melanggar larangan tersebut akan menerima hukuman sangat berat dari pintu perguruan Juga yang aneh, justru seperti Tai Su tidak memakai gelaran seperti pendekta-pendekta Siao Lim Sye lainnya Tai Su hanya memakai tiga huruf nama, yaitu Kam siang cie Kam siang cie menghela nafas, lesu sekali sikapnya Tentang gelaran memang kami belum berhak memakainya, karena kami adalah murid Siao Lim Sye tingkat ke-9 Murid-murid Siao Lim Sye yang sudah mencapai tingkat 4, barulah mempergunakan gelaran dengan resmi Jadi pendekta-pendekta Siao Lim Sye dari tingkat ke-5 ke bawah belum boleh memakai gelaran Tanya Tung Yang tambah heran Ya memang peraturannya begitu Tetapi jaranya murid-murid dari pinio perguruan kami sudah mempersiapkan gelaran untuk dirinya, yang dipergunakannya jika turun gunung Iyalu bagi murid-murid yang tidak mematuhi peraturan pintu perguruan Kami kira melanggar peraturan seperti itu tidak baik buat kami Mengapa kami harus memaksakan diri memakai gelaran kependektaan Sedangkan kedudukan kami memang belum sampai pada tingkat yang telah ditetapkan semua peraturan tersebut Untuk mencegah murid-murid yang belum mencapai tingkat 4 melarikan diri turun gunung, karena merasa kepandainya sudah cukup Biasanya murid dari pintu perguruan kami yang sudah mencapai tingkat ke-4, barulah menyadari Betapapun juga mereka harus lebih menyempurnakan kepandainya Kesadaran mereka ia lebih penuh dan baik dari murid-murid tingkat 5, ke-6 atau ke-7 dan seterusnya Banyak orang yang sengaja datang ke Siaulim Sia kami untuk mempelajari ilmu silat kami Hanya untuk memiliki ilmu silat dan setelah merasa cukup dengan ilmu siat yang mereka peroleh Akan turun gunung dengan kera melarikan diri Mereka tidak mau menjadi pendekta seumur hidupnya Sebab itu, buat apa mereka memergunakan gelaran dulu, jika pada akhirnya toh mereka melarikan diri Bukankah jika terjadi persoalan seperti itu, murid yang melarikan diri itu sudah bisa mempergunakan namanya terus dan tidak usah jadi pendeta, juga tidak mempersulit pintu perguruan kami Tung yang mengangguk-angguk baru mengerti Oh, kiranya begitu, katanya Tentang peraturan yang menyatakan murid Siaulim Sia dilarang ikut mencampuri urusan Piao Kiok, memang Lo Jin Ke tidak salah Ada peraturan seperti itu, jika ada murid Siaulim Sia dari tingkat keberapa saja, yang diketahui jelas membantu kegiatan Piao Kiok, maka akan dijatuhi hukuman yang berat Selama 10 tahun harus duduk bersemedi menghadapi tembok, untuk menebus dosa mereka Tetapi kedua Sute Pin Cheng yang turun Gu Aung justru tidak ada urusan dengan pihak Piao Kiok Mereka malah menerima tugas dari guru kami untuk membawa sesuatu barang, yang akan diberikan kepada pihak Bu Tong Pei, kepada Chiang Bun Jin Pintu perguruan tersebut, karena barang itu sangat penting sekali di mana mencegah timbulannya salah paham di antara Siaulim Pei dan Bu Tong Pei Barang itu bisa membuktikan bahwa pihak Siaulim Sia tidak bersalah terhadap pembunuhan masal belasan orang murid Bu Tong Pei di kota Bianseng Tetapi sayang, justru dalam perjalanan kedua Sute Pin Cheng telah dilukai oleh Tiantai E.Jie Kui Tetapi kami gagal untuk merampas kembali barang itu dari tangan Tiantai E.Jie Kui Dia benar-benar manusia-manusia aneh berkepandaian sangat lihai Setelah berkata begitu, Kam Siam Chie menghela nafas dalam-dalam, mukanya murung Barang apa yang Taisu maksudkan sebagai barang bukti itu, tanya Tung yang semakin ketarik Bolehkah aku Situwa mengetahbinya? Sepasang alis kam Siam Chie mengkerut, menunjukkan keraguan Kemudian baru dia memberitahukan Dua pucuk surat, di dalam surat itu dijelaskan siapa pembunuh belasan murid Bu Tong Pei Kalau surat itu tidak sampai ke tangan Chiang Bun Jin Bu Tong Pei Niscaya akan menimbulkan salah paham besar Akhirnya melahirkan bentrokan keras antara Siam Lim Chie dengan Bu Tong Pei Sebab baru-baru ini justru banyak orang-orang Kang Ou menuduh pelaku pembunuhan masal terhadap murid-murid Bu Tong Pei adalah pihak Siam Lim Pei Selakanya lagi, justru pada setiap korban terdapat tanda lima jari tangan, yang ada di dada masing-masing, tanda bekas pukulan Sin Wan Kun Huat Salah satu ilmu pukulan Siam Lim kami, itulah sebabnya banyak yang menduga bahwa pembunuh murid-murid Bu Tong Pei dilakukan oleh orang Siam Lim Kami selama sebulan lebih melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan dua pucuk surat sebagai tanda bukti bahwa pelakunya bukan orang Siam Lim Kami ingin mencuci bersih nama baik pintu perguruan kami Karnanya guru kami perintahkan dua orang Sute Pin Cheng, yaitu Liu Sute dan Ngao Sute untuk mengantarkan barang bukti itu kepada Chiang Bun Jin Bu Tong Pei Agar selanjutnya kami dua pintu perguruan bisa bersama-sama melakukan penyelidikan siapakah pembunuh kejam yang sebenarnya Namun, siapa sangka muncul Tiantai E.Jie Kie yang merampas barang bukti itu Kedua adik seperguruan Pin Cheng pulang dalam keadaan luka parah Sebetulnya Suhu sudah tak sabar lagi dan ingin menemui Tiantai E.Jie Kui Hanya saja setelah dipertimbangkan Suhu perintahkan kami berempat untuk meminta pulang barang bukti itu Sebab kalau Suhu yang menemui Tiantai E.Jie Kui sulit menghindarkan pertempuran lagi Rupanya memang Tiantai E.Jie Kui mencari-cari urusan dengan pihak kami Tung yang mengangguk, ia mulai mengerti duduk persoalannya Di dalam hatinya Tung yang berpikir, ya, memang tampaknya Tiantai E.Jie Kui mencari-cari urusan dengan pihak Siaulim Lha sengaja melukai dua adik seperguruan pendekta ini, tidak dibunuhnya Padahal jika Tiantai E.Jie Kui mau, dia bisa melakukannya dengan mudah Demikian juga terhadap keempat pendekta ini Tampaknya persoalan bukan urusan enteng, dibalik semua ini pasti tersembunyi urusan yang cukup ruwet Kalau sampai Siaulim dengan butong bentroh, inilah hebat Kam Siang Chie menghela nafas, katanya lagi dengan lesu, kami telah dirubuhkan, pamer kami sudah runtuh, kami bermaksud pulang, terima kasih atas hadiah obat Lo Jin Ke Tunggu dulu, kata Tung Jang Sekarang Tiantai E.Jie Kui berada di mana? Kam Siang Chie tidak segera menyahuti, ia mengawasi Tung yang sejenak, baru kemudian katanya, mereka berdiam di lamping bukit Kiai Sang, tidak terlalu jauh dari sini Mari kita pergi menemui mereka Ujar Tung yang sambil berdiri Kam Siang Chie berjingkrak karena kaget demikian juga tiga orang Aik seperguruannya Lo Jin Ke suara Kam Siang Chie tidak lancar Tung yang nyengir Jangan khawatir, kalian tidak akan celaka di tangan mereka Aku punya kera untuk meminta surat-surat penting kalian dari tangan mereka Sekarang Kam Siang Chie berempat semakin yakin bahwa orang tua di depan mereka ini bukanlah orang sembarangan Tapi mereka bimbang, apakah orang tua ini bisa menghadapi Tiantai E.Jie Kui? Apa yang bisa dilakukan Tung Yang? Kera apa yang katanya bisa dipergunakan untuk meminta surat-surat penting dari kedua iblis itu? Melihat Kam Siang Chie berempat mengawasi ragu-ragu padanya, Tung yang nyengir lagi Katanya, jangan khawatir, ku jamin tidak akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada kalian Tunggu, aku ingin beritahukan dulu pada istriku Lo Chiang Pua, tiba-tiba Kam Siang Chie merangkapkan kedua tangannya Bolehkah kami mengetahui siapa Lo Chiang Pue sesungguhnya? Nanti juga kalian mengetahui, menyahuti Tung Yang, kemudian kembali ke dalam kamar Nah, kumat lagi kebiasaan burukmu, selalu usil mencampuri urusan orang lain Belum lagi Tung Yang sempat memberitahukan pada Tung Im, istrinya sudah menyambutnya dengan kata-kata Seperti itu, sebab Tung Im mendengar semua percakapan Tung Yang dengan keempat pendeta Siow Lim Terpaksa, kebetulan Tiantai Jie Kui berada di sini Siapa tahu urusanku yang dulu belum diselesaikan dengan mereka bisa diselesaikan sekarang? Kau jaga Gio Hon, aku akan menemani keempat pendeta itu Tung Im tertawa Baiklah, percuma saja aku menahan-nahan kau tua bangka Kau manusia yang tidak bisa dicegah, selalu maunya sendiri Pergilah, tapi jangan lama-lama jika Han Jie sudah sadar Tentu membutuhkan pengobatan yang lebih cermat lagi Tung Yang keluar menghampiri keempat pendeta lah bilang Nanti si Wieta Isu yang menghadapi pulai sepasang iblis itu jangan takut Aku nanti memberikan care yang terbaik untuk menghadapi mereka Inilah jurus-juyus yang perlu kalian pergunakan Niscaya Tiantai E. Jie Kui tidak bisa mencelakai kalian Sambil berkata begitu, Tung Yang memperlihatkan gerakan-gerakan yang terdiri dari beberapa jurus Sederhana dan mudah untuk ditangkap dan dipahami oleh keempat pendeta tersebut Menyaksikan jurus-jurus yang diberitahukan oleh Tung Yang Keempat pendeta itu jadi kaget dan kagum Mereka baru menyadari bahwa Tung Yang memang benar-benar seorang jago tua yang memiliki kepandayan tinggi Jurus-jurus yang diajarkan oleh Tung Yang memang care yang paling baik untuk menghadapi serangan yang bagaimanapun dari lawan Sederhana sekali jurus itu, cuma terdiri dari empat gerakan Akan tetapi dengan empat gerakan yang diulang-ulang terus Musuh yang bagaimana tangguh pun tidak bisa menerobos pembelaan diri tersebut Tung Yang menyuruh keempat pendeta itu mempraktekannya Dan memberitahukan kekeliruan-kekeliruan yang mereka lakukan Jurus yang diajarkan Tung Yang sebetulnya mirip dengan jurus Sye Kuan Cap Pahlohon Hanya saja terdapat perbedaan sedikit pada bagian pembukaan serta penutupnya Jauh lebih ketat Kams Yang Cie berempat jadi kagum bukan men Kini mereka menghormati benar orang tua itu Mari kita berangkat Ajak Tung Yang setelah melihat keempat pendeta tersebut berhasil menguasai gerakan dari jurus yang diajarkannya Walaupun ragu-ragu Keempat pendeta itu mengangguk Diam-diam mereka girang Karena mereka percaya orang tua ini yang tampaknya sangat lihai Bisa jadi tuan penolong Mereka telah runtuh di tangan Tiantai E. Jekui Kalau sekarang bisa merebut dua pucuk surat penting dari tangan si Iblis atas pertolongan orang tua ini Bukankah mereka tidak perlu terlalu kecewa Yang membuat mereka ragu-ragu ialah Kalau orang tua ini rubuh di tangan Tiantai E. Jekui Dengan berlari-lari mereka pergi ke lamping bukit Tidak terlalu jauh Gagal menghadapi mereka Barulah aku turun tangan Kams yang Cie menarik nafas dalam-dalam Suara yang mengaung bengis Kalian benar-benar mau mampus Kerbau-kerbau dungu Bukannya pulang ke kandangmu di Siauling Malah masih berkeliaran di sini Siapa yang kalian bawa-bawa kemari? Kaget juga Tung, yang Benar-benar hebat pendengaran Tiantai E. Jekui Dengan hanya mendengar saja Dari jarak yang cukup jauh seperti itu Ia sudah mengetahui Kams yang Cie bukan datang berempat saja Segera Tung Yang tertawa terbahak-bahak Aku Tung Yang yang ingin menyelesaikan persoalan kita Tiantai E. Jekui Kebetulan tadi aku bertemu dengan keempat kaisu itu Kusuruh mereka mengantarkan aku kemari Suara Tung Yang pun mengaung karena ia tidak mau kalah Menggunakan lekangnya waktu berkata-kata Seperti juga suara Tung Yang menggetarkan bukit tersebut dan sekitarnya Oha, oha kiranya si Tabib Siluman yang datang Tanda seru terdengar suara mengejek dari dalam goa Suara wanita Mana gundikmu Tabib Siluman? Hehehe gundiku sedang kelelahan Ia minta aku sendiri yang menyelesaikan persoalan kita Yang sudah tertunda puluhan tahun Hu, hu Sialan Kau datang sendiri Berarti aku hilang kegembiraan Paling tidak hanya suamiku yang melayani kau Tanda petik Kalian maju bersama juga Aku tidak keberatan Kita akan main-main dengan gembira Manyahu Titung Yang Sambil melesat mendekati goa itu Hei kerbau-kerbau siauling Terdengar suara mengaung tadi Suara laki-laki Disusul dari dalam goa Memuncul sesosok tubuh Seorang tua yang berjenggot panjang dan mengenakan jubah hijau Orang itu benar-benar ketingginya belum cukup tiga kaki dan mukanya luar biasa pula Tapi, yang paling-yang paling luar biasa adalah jenggotnya yang berukuran lebih panjang daripada badannya, sehingga terseret-seret di tanah Bagian pinggang dari jubahnya yang berwarna hijau tua, diikat dengan tali rumput yang juga berwarna hijau Matanya mendelik menyapu pada Kams Yang Chiei berempat Apakah kalian minta mampus baru? Senang Mengapa tidak cepat-cepat menggelinding pergi? Kams Yang Chiei tidak buang waktu lagi, segera menubruk dengan pedang di tangan, menikam pada si jenggot ini Tiga orang adik seperguruannya juga membarengi dengan tikaman mereka Si jenggot salah seorang dari Tiantae Jiekui, berlaku bengis satu kali ia sudah didesak, ia tidak mau membiarkan Dengan beruntun ia mempergunakan pekong chiang atau pukulan udara kesong untuk menghajar keempat pendekta Siewelim Siew Akan tetapi hatinya tercekat, sebab tahu-tahu Kero menyerang keempat pendekta tersebut berubah Ini tidak pernah disangka-sangka, sebab belum lama yang lalu masih mudah untuk merubuhkan keempat pendekta itu Tapi seketika si jenggot tersadar Hat ini tentu kau tabib siluman yang main gila segera tangannya merabat pinggangnya, berkelebat sinar menyilaukan Di tangan si jenggot sudah tercekal pedang, yang waktu digerakan mengeluarkan suara mengaung Sekarang aku tidak akan memberi ampun lagi pada kalian, walaupun kalian menangis dan terkencing-kencing mohon pengampunan Membarengi kata-katanya pedangnya berkelebat Terdengar suara benturan antara benda logam yang terjadi beruntun, yang luar biasa Empat batang pedang kams yang ciai berempat jadi buntung Tung yang mengawasi dengan hati menyesal Dia mengajari kams yang ciai berempat jurus yang bisa dipergunakan membela diri dengan rapat Tapi tampaknya kams yang ciai gagal untuk memanfaatkan jurus yang diajarkannya itu Di samping luwekangnya yang masih kalah jauh dengan si jenggot Keempat pendekta itu pun main buka serangan Itulah kesalahan terbesar, kalau saja kams yang ciai berempat mau hanya bela diri belum tentu mereka dapat dirubuhkan begitu cepat Namun tung yang tidak bisa berdiam diri terlalu lama Keempat pendekta siyao lem siyai itu terancam keselamatannya lah segera melompat ke depan Waktu itu pedang si jenggot mengawung berkelebatan menikam kams yang ciai dikibas oleh ujung lengan baju tung yang Sehingga pedang saling bentur dengan ujung lengan baju tujang Pedang terhentak Kesempatan itu dipergunakan oleh kams yang ciai melompat mundur Mukanya pucat pias, karena ia baru saja lolos dari kematian Tiga orang adik seperguruannya pun melompat mundur Si jenggot menarik pulang pedangnya, tertawa dengan muka bengis Aku tidak menyangka bahwa kasih tabib siluman mau bekerja untuk siyao lem siye Sungguh bermimpi pun tidak pernah kusangka, mengejek si jenggot Dengar dulu, kata tung yang urusan kita tertunda dan belum terselesaikan Sekarang kita bisa bertemu, tentu saja aku jadi tidak sabar Persoalan kau dengan pendeta-pendeta siyao lem siye boleh kalian urus nanti Muka si jenggot dalam keadaan biasa sudah menakutkan, karena seperti muka mayat Tapi sekarang mukanya jauh lebih menakutkan Aku tidak nyana siu bok tiang sengkeng begitu lihai, kata si jenggot mengejek Tampaknya setelah berpisah belasan tahun, kau memperoleh kemajuan yang lumayan Eh, jenggot kata tung yang nyengir sekarang kita tidak usah terlalu banyak basa-basi Aku ingin sekali melihat berapa banyak kemajuan yang selama ini kau peroleh Baiklah, mari kita mulai, kata si jenggot Hanya sayang gundikmu tidak diajak serta, sehingga istriku harus kesepian berdiam saja di dalam goa Senjata apa yang akan kau gunakan, tanya Tujang Coba aku lihat dulu Kau anggap pedangku ini tidak pantas dipergunakan melayanimu si jenggot menegasi Boleh Lihatlah-lah berjingkrak, tahu-tahu pedangnya sudah menyambar menimbulkan suara mengaung ke arah leher Tujang Tung yang tertawa terkekeh-kekeh, melompat mundur Dengan sikap mengejek dia bilang, aduh, hampir saja leherku putus tangannya merogok kantong bajunya mengeluarkan sebuah gunting kecil yang diangkat tinggi-tinggi Kau tahu kegunaan gunting ini, tanyanya Muka si jenggot semakin menakutkan, ia rupanya meluap kemarahannya oleh hejekan Tujang Gunting kecil di tangan Tung yang adalah gunting untuk meracik daun obat-obatan, sekarang ingin dipergunakan untuk melayaninya Bukankah itu sama saja dengan hejekan yang tak terkira bagi si jenggot? Dia segera mengibaskan pedangnya, bersiap-siap untuk melompat menerjang Eh, jenggot, kata Tung yang, tetap mengejek Apakah kau tahu nama gunting mustikaku ini? Segala senjata bangsa siluman mana bisa mempunyai nama yang mulia, menyahuti si jenggot murka? Tung yang tertawa terbahak-bahak Benar kau, katanya Namanya memang kurang mulia Gunting ini dinamakan kau mocian, gunting bulu anjing Karena mengetahui bahwa di tempat ini terdapat seorang manusia jadi-jadian yang berjenggot panjang Aku sudah sengaja membawa kau mocian untuk menggunting jenggotnya Kam siang chie bersama seorang adik seperguruannya Si sietelan tas saja tertawa besar karena tidak bisa menahan perasaan lucu atas ucapan dan lagak tujang Mereka seperti melupakan suasana tegang yang tadi mereka hadapi Di mana hampir saja mereka celaka di ujung pedang si jenggot Sedangkan jie suheng dan semte pun turut merasakan geli di dalam hati Tian tee jie kui mengibaskan pedangnya seraya berkata Memang jenggotku agak terlalu panjang Aku akan merasa berterima kasih jika kau suka tolong mengguntingkannya Marilah Selagi seng lawan berkata-kata Tung yang mengawasi dinding bukit dengan meti mendolong Seperti juga ia tak mendengar perkataan orang Tapi mendadak cepat bagaikan kilat Gunting itu menyambar jenggot Tian tee jie kui Serangan tiba-tiba itu sama sekali tak diduga si jenggot Untuk berkelit sudah tak mungkin lagi Tapi sebagai ahli silat kelas 1 Dalam keadaan berbahaya Secara otomatis kedua kakinya menjejak bumi Dan kedua tangannya memegang gagang pedang Di mana ujung pedang menekan bumi Sehingga pada saat itu juga badannya yang keit mencelat ke atas Setombak lebih tingginya Tung yang cepat Tapi Tian tee jie kui yang laki 2 ini lebih cepat lagi Demikianlah, dalam segebrakan itu Mereka sudah mempertunjukkan kepandayan yang mengejutkan orang Akan tetapi, walaupun Tian tee jie kui laki-laki ini berhasil menyelamatkan diri Ia tidak berhasil seluruhnya Karena tiga lembar jenggotnya sudah kena digunting putus Tung yang kelihatan gembira sekali Sembari mengangkat tiga lembar jenggot itu dengan tangan kirinya Ia meniup keras-keras Tiga lembar jenggot itu menyambar ke arah ranting pohon yang tidak terpisah jauh darinya Dengan mengeluarkan suara nyaring ranting pohon itu patah dan jatuh ke tanah Kams yang cia berempat kagum dan kaget melihat ilmu yang luar biasa dari orang tua yang sebelumnya tidak mereka pandang sebelah mata Tetapi Tian tee jie kui yang laki-laki ini mengetahui bahwa yang barusan mematahkan Dan ranting bukannya tiga lembar jenggot itu, tapi tiupan itu yang disertai dengan tenaga dalam Karena terlalu kagum menyaksikan peristiwa itu, adik seperguruan Kams yang cia yang ketiga Sem cia menganggap bahwa ranting itu dijatuhkan dengan tenaga jenggot Lo ciampu ia berteriak Jenggotmu benar-benar lihai On me too hot Tung yang tertawa terbahak-bahak Eh, jenggot Tanda seru Mari kau ia menggapai Semakin lama kegembiraan Tung yang terbangun Sesudah dipermainkan beberapa kali, si jenggot jadi macu gelap lah menyambar Tung yang dengan pedangnya Walaupun bertubuh Kate, si jenggot ternyata mempunyai tenaga yang luar biasa Dengan menerbitkan kesiuran angin dasyat, pedang yang berkilauan itu, menyambar-nyambar Jika kena, sudah pasti Tung yang akan mengalami ancaman tidak enteng Pada saat pedang itu tinggal terpisah setengah kaki dari dirinya, tangan kiri Tung yang sekonyong-konyong menyambar ke bawah Coba menerkam gagang pedang, sedangkan gunting di tangan kanannya lagi-lagi menyambar jenggot tian te je kui Bukan main gusarnya si jenggot Dengan sekai imringkan kepala, jenggotnya terlolos dari guntingan, sedang pedangnya terus disabatkan ke bawah, ke tangan Tung yang Ahkam siang cie mengeluarkan seruan tertahan dan ketiga orang adik seperguruannya pun berseru kaget Mereka membuka macu lebar-iebar untuk dapat melihat lebih terang, apa yang akan terjadi Begitu pedang menabas tangan musuh, tian te je kui merasakan bahwa ia seolah-olah memukul kapaslah mengenal bahaya, buru-buru ia menarik pulang senjatanya Tapi sudah kasep Dengan sekali membalikan tangan, Tung yang sudah mencengkeram ujung pedang itu Tian te je kui kaget dan gusar Sambil mengerahkan tenaga dalamnya, ia menyodokkan pedangnya Sodokan itu hebat luar biasa dan menurut pantas Tung yang akan tertikam atau sedikitnya terdorong oleh hujung pedang Tapi di luar dugaan, dengan mengerahkan sedikit tenaga, tahu-tahu tubuh Tung yang melompat ke samping sehingga tian te je kui menyodok tempat kosong Berbareng dengan melompatnya Tung yang, ia pun terpaksa melepaskan cekalannya pada ujung pedang Dengan geregetan tian te je kui membuat sebuah lingkaran dengan pedangnya yang lalu ditikamkan ke kepa ia musuh Kali ini Tung yang agaknya sengaja ingin mempertontonkan ilmunya Dia mengerahkan tenaga, tubuhnya terbang setombak lebih, melewati pedang yang menyambar Itu, melihat kepandaian yang begitu luar biasa, tanpa merasa kams yang cia berempat bersorak-sorak Menghadapi lawan yang begitu berat, tian te je kui segera mengempos semangatnya dan mengirimkan tikaman Nanti kamandasyatlah mengetahui bahwa tak gampang-gampang bisa melukakan musuh Akan tetapi jika ia bisa mendesak musuh, ia sudah boleh dikatakan memperoleh kemenangan Tak dinyana, ilmu Tung yang sungguh luar biasa Belasan tahun mereka berpisah, ternyata kepandaian Tung yang memperoleh kemajuan yang pesat sekali Tangan kanannya yang mencekal gunting tak hentinya menyambar jenggot tian te je kui Sedang tangan kirinya selalu menggunakan setiap kesempatan untuk merebut pedang musuh Dengan ilmu kinna ciu hoat Dalam sekejap, mereka sudah bertempur puluhan jurus, tanpa ada yang keteter Tapi tak usah dikatakan lagi, bahwa dalam pertandingan itu si jenggot tidak dipandang sebelah mata oleh Tung yang Yang tetap hanya menggunakan gunting kecil peracik daun-daun obat sebagai senjatanya Sesudah lewat beberapa jurus lagi Tian te je kui merubah kera berkelahinya lah memutar senjatanya bagaikan titiran Sehingga tubuhnya yang ket seolah-olah dikurung dengan sinar putih Di lain pihak, Tung yang melompat-lompat tak hentinya Sehingga di tempat itu terdapat suatu pemandangan yang betul-betul luar biasa Kams yang ciai berempat mengenal rupa-rupa ilmu silat dari berbagai partai dan cabang persilatan Akan tetapi, sesudah beberapa lama memperhatikan ilmu pedang si jenggot dan ilmu silat Tung yang Belum juga mereka bisa merabah ilmu apa yang digunakan si KT Si jenggot tahu bahwa Tung yang sengaja mempermainkannya dan jika pertandingan dilangsungkan terus Ia tentu akan mendapat malu di depan mata empat orang murid siau lim siye Maka lantas saja dia berseru Tabib siluman, aku ingin bicara, hentikan dulu permainan kita Setelah bicara, nanti kita bisa main-main seribu jurus lagi Ia pun bermaksud melompat keluar dari gelanggang Tung yang sudah berteriak, tak bisa Tak bisa berbareng dengan perkataannya Badannya melesat dari tempatnya menubruk pedang si jenggot Hampir pada detik itu juga, dengan berbunyi, tering Pedang si jenggot sudah tersentir dan terpegang oleh tangan kiri Tung yang Yang lalu menggerakkan tangan kanannya untuk menggunting jenggot orang Semua orang terkesiap, karena si jenggot pasti tak bisa berkelit lagi dan jenggotnya yang begitu indah akan segera tergunung putus Tapi ada suatu hal yang tidak diketahui kam siang cie berempat Jenggot tian te je kui Bukannya jenggot biasa, sebaliknya justeru senjata yang dapat digunakan seperti joampian Demikianlah pada detik yang sangat berbahaya ia menggoyangkan kepalanya dan jenggot itu segera menggulung gunting Tung yang Yang lalu dibetotnya Hei, jenggot teriak Tung Jang Jenggotmu benar-benar lihai untuk sejenak mereka berkutep Jenggot tian te je kui membetot gunting, sedang tangan Tung yang tetap menjepit pedang si kate Untuk kesekian kalinya Tung yang tertawa berkah-kakan Menarik, sungguh menarik katanya Sekonyong-konyong, berkelebat sesosok bayangan yang gerakannya cepat luar biasa, menghantam punggung Tung Jang Kams yang cia berempat menduga bahwa bokongan itu, yang dikirim secara mendadak, tak akan dapat dikelit lagi Tapi, pada detik yang menentukan seperti kilat tangan Tung yang menyanggah bawah ketiak orang itu, yang tenaga pukulannya segera dapat dipunahkan Bangsat maki orang itu dengan suara gusar Mari kita adu jiwa Akur menyambut Tung Jang Kukira ini lebih menarik, untuk menyelesaikan persoalan kita Ternyata orang yang membokong itu seorang wanita yang mencelat keluar dari dalam goa Dialah Tiantae Jie Kui yang kedua Keadaannya juga luar biasa Si jenggot sudah luar biasa keadaannya Wanita ini malah lebih luar biasa lagi Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari ketinggian badan wanita umumnya Kurang lebih sembilan kaki, jangkung sekali Yang menyolok adalah rambutnya, yang seperti tumbuh hanya beberapa helai saja di kepalanya, jarang benar, mendekati gundul Mukanya yang jelek jadi tambah jelek dengan tambutnya seperti itu Bajunya juga berwarna hijau seperti baju si jenggot Karena tadi Tung Yang memunahkan bokongan Tiantae Jie Kui yang perempuan, si jenggot memiliki kesempatan untuk menjauhi Tung Jang Pedangnya diputar, sambil menikam memaksa Tung Yang melepaskan jepitannya, dan ia sudah terpisah lima tombak dari Tung Jang Si jengkung sudah menghunus pedangnya Tadi dia mengikuti jalannya pertempuran, ia memperoleh kenyataan keadaan tidak menguntungkan suaminya, maka ia muncul sambil membokong, pedang di tangannya dikibaskan Mari mulai katanya Aku ingin melihat berapa jauh sudah kau latih ilmu anjingmu itu Tung Yang tertawa terbahak-bahak Ya, memang kebetulan sekali, adanya kalian aku bisa berlatih Untuk melihat berapa jauh ilmu yang telah kulatih memperoleh kemajuan Si jenggot menggelengkan kepala tidak Tidak adil Nanti kalau kita menang, dia bilang kita mengandalkan jumlah banyak menindas dia Pergilah kau jemput gundikmu, bawa kemari kami akan menunggu Hi, hi, kau suruh aku jemput istiriku? Oh, aku tahu tentu kau sudah rindu ingin meletal betapa cantiknya istiriku, bukan? Muka si jenggot jadi merah padam, tambah menakutkan saja dengan mukanya seperti mayat Istri si jenggot, si jangkung, tidak sabar lagi Pedangnya menyambar menikam dada Tung Jang Tapi Tung Jang tiga kali bisa menghindarkan Si jenggot juga tidak tinggal diam Karena ia tahu istrinya tidak mungkin sanggup menghadapi Tung Jang seorang diri Pedangnya berkelebat menikam Tung Jang Semakin lama semakin hebat Sesudah lewat beberapa jurus lagi Si jenggot segera bersilap dengan ilmu Kim Leong Hiye Sui Naga emas memain di air Dengan berkesiuran angin yang menderu-deru Pedangnya mengancam beberapa bagian berbahaya di tubuh Tung Jang Diketung dua lawan tangguh, Tung Yang jadi sibuk juga Beberapa kali gunting kecilnya sempat menangkis pedang si jengkung Tadi Tung Yang meremahkan si jenggot Tapi sekarang ia baru mengerti bahwa Kalau maju berdua bersama-sama Tiantai Ejie Kui benar-benar hebat Si jenggot seperti burung yang tumbuh sayap Kepandainya jadi beberapa kali lipat dibandingkan tadi Rupanya ilmu pedang si jenggot dengan ilmu pedang si jangkung Merupakan ilmu pedang yang dapat bekerja sama Hati Tung Yang tercekat juga HMM, pikirnya Kemajuan mereka ternyata tidak kecil Karenanya Tung Yang pun tidak berani Main-main, ia melayani dengan penuh kesungguhan Setelah bertempur beberapa jurus lagi Tung Yang mulai sibuk menghadapi kedua lawannya ini Walau tidak sampai terdesak Bahkan akhirnya Tung Yang sudah menyimpan gunting kecilnya Menghadapi dua lawannya lebih serius Sampai kapampun juga, kata si jengkung Jangan harap kau bermimpi kami memberikan kitab obat Yau kau inginkan itu HMM tanpa kitab obat itu Aku pun sudah bisa meramu obat-obat yang kuinginkan Tung Yang menyahuti sambil menghindar tikaman pedang si jengkung pada pahanya Aku tidak menginginkan lagi kitab obat itu Kalian memiliki pun tidak mungkin bisa mempelajarinya Si jengkung berseru bengis, pedangnya tiga kali beruntun menikam Tapi Tung Yang berhasil menghindar Namun, waktu ia ingin mengelak dari tikaman ketiga Justeru pedang si jenggot pun menyambar punggung Tung Yang Membuatnya kaget Dia tersentak sedetik Tapi hal itu menyebabkan pedang si jengkung menyerempet lengan Ria Bajunya nyarobek, kulit lengannya juga baret oleh ujung pedang Darah mengucur Secepat kilat jari tangan Tung Yang menyentil pedang si jenggot Ia merasakan ujung jari tangannya yang menyentil kesemutan Segera sadar bahwa si jenggot menikam dengan lekang yang tinggi Sedahkan si jenggot mundur Lapak tangannya pedih akibat getaran sencilan Tung Yang Mempergunakan kesempatan itu Tung Yang melompat mundur sampai tiga tombak Mereka bertiga berhadapan Sekarang baiklah, kata Tung Yang dengan muka bersungguh-sungguh Tangannya menghunus pedangnya dari balik jubahnya Aku terpaksa menghadapi kalian Karena kalian tampaknya tidak Seperti dulu lagi Yang mau mencampuri urusan kangou dan mengadu domba perguruan Demi perguruan silat satu dengan yang lainnya Dulu aku menghormati kalian Sebab kalian hanya mengejar ilmu yang lebih tinggi Namun sekarang kalian entah bekerja untuk siapa ingin mengadu domba siowlim siye dengan butong pay Apa pedulimu si janggung berteriak Itu urusan kami yang tidak patut dicampuri oleh kau Hari ini kau akan melihat bahwa Tiantai Ejie Kui jauh lebih liahai dari kau dan kitab obat itu pun syah menjadi milik kami Jikakah sudah kami rubuhkan Kedatanganmu kemari seorang diri, itu salahmu sendiri Bagi kami kau datang berdua dengan gundikmu atau sendiri sama saja tidak ada perbedaan Aku siap melayani kalian Tapi sebelum itu, kembalikanlah dulu surat-surat yang kalian curi dari murid siowlim siye Agar mereka bisa pergi meninggalkan tempat ini dan kita bisa main sepuas hati tung yang bilang Janganlah jadi maling hina yang cuma menginginkan surat-surat orang lain Muka si janggung dan si jenggut berubah Si janggung juga tertawa mengejek Tetap kiranya dugaan kami, kau rupanya bekerja untuk siowlim siye Baik, mulailah Setelah membereskan kau, keempat anjing siowlim itu pun akan kubereskan Tanda seru Ketiga orang itu berhadap-hadapan, siap untuk mengukur ilmu Kam siang cia berempat mengawasi tegang Mereka tahu akan ada tontonan yang luar biasa Mungkin sulit mereka saksikan lagi seumur hidup Si jenggut dan si janggung pun menyadari Tung yang dengan pedangnya pasti jauh lebih liahai dari sebelumnya Mereka tidak berani sembarangan memulai Dalam keadaan tegang dan sunyi seperti itu Karena mungkin yang terdengar hanyalah suara napas yang tertahan-tahan dari kam siang cia berempat Mendadak terdengar suara yang lembut sekali Sabar luar biasa Omi Tohut, mengapa harus saling bunuh? Bukankah Tian telah memberikan kehidupan pada kalian Dan kalian harus memelihara kehidupan itu sebaik-baiknya? Menyusuli suara yang lembut dan sabar itu Muncul dua orang berjubah panjang warna kuning Dengan kepala yang botak Mereka dua orang pendekta Kam siang cia berempat melihat kedua pendekta itu Yang satu berusia hampir 40 tahun Dan yang seorang lagi pendekta tua bampir berumur 80 tahun Dan tubuhnya kurus Segera berseru girang Berlari menghampiri Mereka berlutut sambil memanggil Suhu Suchou Pendekta tua itu dengan sabar menggerakkan tangan kanannya Memberi isyarat pada keempat Orang cucu murid itu bangun Sedangkan muka pendekta yang usianya lebih muda Yang dipanggil Suhau Guru oleh Kam Siang Cie berempat Sangat guram Sepasang alisnya berkerut Mengawasi Tian Tejiai KM berdua Jangan memberi penghormatan Jangan memberikan penghormatan Kalian murid-murid Xiao Lim Cie yang baik Sudah berusaha sekuat kemampuan kalian Untuk memulihkan keruatan yang akan terjadi itu Bangunlah kata pendekta tua itu Waktu Kam Siang Cie mengadu pada gurunya Tentang sikap Tian Tejiai Kui yang tetap Tidak mau mengembalikan surat-surat penting Yang telah dirampas kedua iblis itu Malah menghina pintu perguruan mereka Tung Yang melihat kedatangan kedua pendekta itu Jadi kaget Dia kenal pendekta tua itu Wai Sin Sian Su Pendekta Xiao Lim Cie tingkat 2 Sampai pendekta ini datang sendiri Berarti urusan benar-benar sangat penting Sedangkan pendekta yang lebih muda Guru Kam Siang Cie berempat Tidak dikenal Tung Yang Sian Chai Sian Chai Wai Sin Sian Su Merangkapkan kedua tangannya Sambil melangkah menghampiri Tung Yang Terima kasih atas bantuan Tung Siacu Tung Yang cepat-cepat menyimpan pedangnya Merangkapkan kedua tangannya menghormat pada Pendekta tua itu Sian Su Apakah selama ini sehat-sehat saja? Terima kasih Berkat doa Siacu Keselamatan loceng cukup baik Menyahuti pendekta itu sabar Mukanya pun penuh kasih Memaksa orang untuk menghormatinya Sinar matanya sangat bening Tajam tapi mengandung kelembutan Oh ya, mana Tung Hau Jin? Kami telah mengobati luka seorang anak Kebetulan kami bertemu dengan empat murid Sian Sula sedang menunggui sambil meneruskan pengobatan pada anak itu Menjelaskan Tung Yang Omi Tuhut Apa yang terjadi pada anak itu tanya Wei Sin Sian Su Apakah lukanya berat? Cukup berat, Sian Su Dia putra Giyok Go An Su E yang sempat lolos dari tangan maut orang-orang Yong Cheng Mukau Liesin Sian Su berubah guram Ia merangkapkan kedua tangannya Omi Tuhut, semoga Tian bisa memimpin kaisar itu Katanya Lo Cheng pun sudah mendengar peristiwa itu Kalau urusan di sini sudah selesai Lo Cheng Gin bertemu dengan anak Giyok Go An Su E itu Sayang, sayang Jenderal setia seperti Giyok Go An Su E harus menemui bencana seperti itu Waktu Nge Isie Sian Su tengah bercakap-cakap dengan Tung Yang, Guru Kams Yang Chie Tampaknya sudah tidak sabar Dengan muka yang guram pendeta ini melangkah maju mendekati Tian Te E Jie Kui Sepasang tangannya dirangkapkan dan membungkukan sedikit tubuhnya pada sepasang iblis itu Katanya dingin Xiao Cheng pun An Taisu ingin memohon pada Giyok Go An Su E, Chuan berdua Agar mau memberi sedikit muka terang pada Xiao Lim Sia kami Mengembalikan surat-surat kami Melihat kedatangan pun An Taisu berdua Wiesin Sian Su Tian Te E Jie Kui mulai bimbang Kalau yang datang hanya Bu An Taisu jelas mereka tidak takut Tapi Wiesin Sian Su adalah pendeta yang sulit diukur lagi Lah termasuk pendeta yang disegani oleh semua orang-orang Kang Ngau Sikapnya yang sabar dan lembut memaksa semua orang menghormatinya Kalau sampai Wiesin Sian Su turun tangan Bukanlah hal ini sama saja berarti Tian Te E Jie Kui memperoleh kesukaran yang tidak kecil? Hem, surat-surat itu kami peroleh bukan dengan jalan mudah Kata si Jang Kung dengan suara dingin Apakah demikian gampang kalian memintanya kembali? Sebetulnya pun An Taisu sudah tidak sabar Tadi dia mendengar pengaduan Kamsiang Chie Tentang perlakuan Tian Te E Jie Kui dan kemendungkolan Sudah membakar hati si pendeta Hanya saja dia masih berusaha membawa sikap yang sabar Apa yang diinginkan Jie Wiesin Sian Su Tanyanya sambil mengawasi Tian Te E Jie Kui bergantian Ii rat-surat itu milik kami Dan sudah selayaknya kalau kami memintanya pula dari tangan Jie Wiesin Hem, jika kalian inginkan surat-surat itu, boleh Boleh Kami akan mengembalikannya Asalkan kalian bisa memenuhi persyaratannya Kata si Jang Kung Dingin Apa syarat-syaratnya pun An Taisu menegur? Kami akan mengembalikan surat-surat itu Kata si Jang Kung Dingin Asal kau sanggup menerima tiga kali pukulan kami berdua Tanpa memberikan perlawanan Muka Bu An Taisu berubah Tangannya tahu-tahu mencekal gagang pedang Dan seoet pedangnya terhunus Mukanya memerah Jie Wies terlalu mendesak Terpaksa si Jang Wiesin harus meminta pengajaran dari Jie Wiesin Rupanya habis kesabaran Bu An Taisu Iu bermaksud menghadapi kedua iblis itu Bu An mundur tiba-tiba terdengar perintah Wiesin Siansu Simpanlah pedang Wiesin Siansu Melangkah ke depan Tiantai Jie Kui Tadi Jie Wies bilang Asal kami bisa menerima tiga pukulan Jie Wiesin Tanpa memberikan perlawanan Jie Wiesin Siansu Akan mengembalikan surat-surat itu Dapatkah nanti Jie Wiesin menepati janji Kalau tawaran Jie Wiesin kami terima Si Jang Kung tertawa mengejek Kau sudah terlalu tua dan pasti Tid tidak akan sanggup menerima tiga pukulan kami berdua Kami tidak akan mengingkari janji Asal ada salah seorang di antara kalian yang bersedia menerima tiga pukulan dari kami tanpa memberikan perlawanan Omi Tauhut Loceng bersedia menerimanya Tulang-tulang tua loceng bersedia menerima tiga pukulan Kalian sabar sekali suara Wiesin Siansu Nah, silakan Jie Wiesin Siansu Mengangkapkan kedua tangannya Memejamkan mata Bersiap-siap menerima pukulan kedua iblis itu Kaget semua orang bun antaisu sampai berseru Suhu tanda seru Tapi Wiesin Siansu tidak melayani panggilan muridnya Cucu muridnya berempat juga hanya bisa memandang dengan khawatir Tanpa bisa melakukan apa-apa melihat kakek guru mereka yang ingin menerima pukulan-pukulan dari kedua iblis itu tanpa memberikan perlawanan Tung yang tidak kurang kagetnya Walaupun bagaimana kosennya Wiesin Siansu Tapi menerima tiga pukulan tanpa memberikan perlawanan Itu sama saja seperti mencari kematian Terlebih lagi Yang akan memukul adalah Tiantai E.Jie Kui Sepasang iblis yang kepandainya pun tidak rendah Tanda seru Mungkin Wiesin Siansu tidak akan mengalami celaka apa-apa Kalau ia boleh mengerahkan lukangnya Waktu menerima ketiga pukulan sepasang iblis itu Karena memang lewekang Wiesin Siansu sudah mencarai tingkat yang sulit diukur Tapi tanpa membergunakan lewekangnya Menerima tiga pukulan itu dalam keadaan kosong Sama saja seperti Wiesin Siansu bunuh diri Tung yang tidak bisa menahan diri Ia melompat ke samping si pendeta tua Siansu, jangan turuti keinginan gila mereka Biarkan lohu yang akan melayani mereka Iblis seperti mereka tidak boleh dihadapi dengan sikap seperti itu Bisa membahayakan jiwa Siansu Wiesin Siansu membuka matanya Sabar sekali sikapnya Omitohut Omitohut Sietchu jangan khawatir Umur manusia berada di tangan Tian Biarkanlah loceng memenuhi keinginan mereka Tung yang mendelik pada Tian Tejie Kui Tapi dia tidak berdaya untuk membujuk Wiesin Siansu Agar membatalkan maksudnya Tian Tejie Kui tersenyum saling pandang satu dengan yang lain Mereka percaya begitu menerima pukulan pertama mereka Si pendeta tua akan mati seketika Bayangkan saja, menerima pukulan tanpa ada perlawanan Tanpa mengerahkan lewekang Menerima dengan keadaan kosong Bagaimana tangguhnya sekalipun seseorang Pasti tidak akan sanggup menerima pukulan yang kekuatannya cuma 100 kati sekalipun Apa ya Gi yang akan melakukan pukulan tersebut Tian Tejie Kui yang bisa memergunakan lewekangnya Dan kekuatan dari pukulan mereka sekitar 500 kati sampai 1000 kati Sebagai pendeta suci Wiesin Siansu tidak mau terjadi pertumpahan darah Jika memang masih ada jalan keluar Ia tidak menyetujui pertempuran itulah sebabnya Pendeta suci Siaulim Sia ini memilih jalan menerima syarat-syarat yang diajukan Tian Tejie Kui Menerima tiga pukulan mereka tanpa memberikan perlawanan Silahkan, Jiewe kata Wiesin Siansu sabar dan meram kembali Sabar suaranya Tun Yang, Bu Antaisu, Kams yang Cie berempat dan Tian Tejie Kui mengawasi si pendeta suci yang sudah menanti pukulan-pukulan dari Tian Tejie Kui dengan pasrah kalau tujang Bun Antaisu dan Kams yang Cie berempat mengawasi dengan berkhawatir Sedangkan Tian Tejie Kui mengawasi si pendeta dengan perasaan terheran-heran Tidak mereka sangka bahwa pendeta itu bersungguh-sungguh menerima syarat mereka Akhirnya si jenggot melenggak dia tertawa besar Baiklah Siansu, kata si jenggot Kau jangan mempersalahkan kami, kau yang minta kami melakukannya Tian Tejie Kui memasukkan pedang masing-masing, kemudian bersiap-siap dengan pukulan mereka, keadaan jadi tegang sekali Tung, Yang, Bun Antaisu dan yang lainnya mengawasi dengan hati berdenyut-denyut, bersiap-siap Kalau memang Wei Xin terancam keselamatannya mereka akan menyerbu untuk menolong Hati mereka tegang bukan main Si jenggot mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya, disalurkan pada kepalan tangannya Begitu pula si jangkung Serentak mereka mengayunkan tangan, memukul Wei Xin Siansu Bisa dibayangkan hebatnya pukulan itu, kalau pukulan tersebut dilakukan si jenggot atau si jangkung sendiri-sendiri Mungkin tenaga pukulannya tidak terlalu hebat Tapi kini mereka melakukannya serentak berdua Dua tenaga digabungkan menjadi satu, kepalan tangan Tian Tejie Kui mengenai punggung Wei Xin Siansu Tubuh pendeta itu bergoyang-goyang, tapi tidak sampai terjerunuk ke depan Pendeta suci itu tetap berdiri di tempatnya, matanya tetap meram, hanya Mukanya berubah agak pucat Tangannya masih dirangkapkan Ketika kepalan tangan Tian Tejie Kui menghantam punggung si pendeta suci Xiao Lim Siyie Tangan tung yang mencekal gagang pedangnya rat-rat dengan telapak tangan berkeringat Sedangkan Ibun Antaisu bersama empat muridnya mengawasi dengan muka pucat, kuatir bercampur legang Jurus pertama, sabar sekali suara Wei Xin Taisu Silahkan Jie Wiy dengan jurus kedua Tian Tejie Kui saling mengawasi Mereka sebetulnya menghormati juga pendeta suci ini Mereka kagumi akan ketabahan si pendeta yang mau menerima pukulan mereka tanpa melawan Memang itu ditepati oleh si pendeta, yang menerima pukulan Tian Tejie Kui tanpa mengerahkan luakangnya Tadi Tian Tejie Kui memukul dengan tujuh bagian tenaga dalam mereka Pertama mereka merasa sayang jika si pendeta benar-benar mati di tangan mereka Walaupun bagaimana mereka tidak mau kalau ilmu yang sudah begitu tinggi dipelajari si pendeta harus lenyap karena kematiannya Alasan kedua, Tian Tejie Kui pun bukan manusia bodoh Mereka berlaku hati-hati kuatir kalau Wei Xin Taisu Men Gila Begitu pukulan mereka menghantam, si pendeta mempergunakan luakangnya untuk mengadakan perlawanan Ini bisa mencelakai Tian Tejie Kui kalau mereka memukul sekuat tenaga luakang Itulah sebabnya mereka hanya mempeigunakan tujuh bagian saja dari tenaga dalamnya Jika ada hal yang tidak terduga, mereka masih bisa menarik pulang tenaganya dan mempergunakan sisa tenaganya untuk mengadakan pembelaan diri Hanya saja, pukulan mereka seperti tidak memberikan hasil apa-apa Jangankan si pendeta rubuh terjerunuk ke depan saja tidak kuda-kuda si pendeta suci tidak berubah Di samping perasaan kagum, Tian Tejie Kui penasaran Baiklah, pikir si jenggot Kau yang minta kematian dari kami, lihatlah, apakah sekarang kau masih sanggup menerima pukulan kami Tanda seru sambil berpikir begitu si jenggot melirik pada si jangkung, memberi isyarat agar istrinya memukul lebih kuat Mereka bersiap-siap, waktu si jenggot berseru, inilah pukulan kedua tangan mereka meluncur dengan tenaga luakang yang jauh lebih kuat Sembilan bagian Pukulan Tian Tejie Kui sekali ini mengeluarkan suaranya ring Tubuh Weisin Siansu terdorong maju ke depan Kuda-kuda kakinya gempur Ia maju sampai lima langkah Muka pendeta suci itu tambah Pucat Karena kelewat pucat sampai muka Weisin Siansu kehijau-hijauan Si pendeta suci tidak menyangkal wekang Tian Tejie Kui kuat dan terlatih baiklah merasakan anggota dalam tubuhnya seperti pada jungkir balik Keringat memenuhi keningnya, juga kepala dan tubuhnya Setetes demi setetes butir-butir keringat jatuh, tubuhnya agak menggigil Tetapi tinggal satu jurus lagi Jika ia menolak menerima pukulan yang ketiga Jelas Tian Tejie Kui tidak mau memberikan surat-surat yang pernah dirampas oleh kedua iblis itu Hanya saja, kalau ia menerima satu pukulan lagi Weisin Siansu yakin kecil sekali kemungkinan ia berhasil menerimanya Suhu panggil Bun Antaisu khawatir Weisin Siansu membuka matanya, mengulapkan tangannya Tinggal satu jurus lagi Biarkan loceng menerimanya, urusan jadi beres, sabar sekali suaranya Kemudian menoleh pada Tian Tejie Kui, Jiewie beleh memukul lagi Inilah yang ketiga Pendeta suci yang sudah lanjut usia itu memejamkan matanya lagi Dengan sepasang tangan terangkapkan Keringit dingin mengalir dari sekujur tubuh Kams yang Cie berempat Mereka khawatir bukan main Untuk keselamatan Su Chou tersebut Tung Yang pun merasakan hatinya berdebar keras La kagum melihat kegagahan pendeta suci Siaulim Sia itu Betapa tidak Menerima pukulan-pukulan Tian Tejie Kui tanpa memberikan perlawanan Bahkan semua itu diterima dengan keikhlasan hati yang tinggi Sebetulnya jika saja weisin Sian Su mau Tian Tejie Kui bukanlah tandingannya Karena kepandaian pendeta suci itu sudah mencapai tingkat yang sulit untuk diukur Toh dia memilih kera seperti itu Yaitu menerima tiga pukulan dari kedua iblis tersebut Kini adalah saat-saat menentukan Tian Tejie Kui akan memukul untuk ketiga kalinya Tian Tejie Kui sendiri diam-diam kagum sekali pada ketangguhan weisin Sian Su Benar-benar hebat pendeta Siaulim ini pikir si Jenggot Tapi, pukulan yang ketiga ini harus dilakukan lebih kuat lagi Dua kali dia memang tidak memberikan perlawanan Mustahil ketiga ini ia akan membokong kami dan secara diam-diam memberikan perlawanan Tanda tanya Segera si Jenggot memberi isyarat pada si Jangkung Mereka bersiap-siap untuk memukul lagi Si Jenggot malah berbisik Kerahkan seluruh tenagamu si Jangkung mengangguk Mereka memang mengempos seluruh kekuatan tenaga dalam pada kepalan tangan masing-masing Disertai Dengan teriakan nyaring Sepasang iblis itu memukul punggung weisin Sian Su Pendeta tua itu terpukul hebat Tubuhnya terhuyung ke depan Tapi dia bisa mempertahankan diri tidak sampai rubuh Begitu kuat pukulan ketiga yang diterima dari Tiantai E. Jekui Sampai si pendeta suci itu merasakan sekujur tubuhnya sakit Bagaikan dihantam bungkahan batu besar yang menimpanya Seluruh isi perutnya seperti terbalik Rasa sakit seperti dari perut naik ke ujung ubun-ubun Dan jantungnya seperti ingin berhenti berdenyut menerima pukulan yang dasyat seperti itu Cepat-cepat weisin Sian Su mengerahkan lewekangnya untuk menguasai diri Matanya gelap untuk sejenak dia berdiam diri Sampai akhirnya dia merangkapkan kedua tangannya Omitohut omitohut Loceng sudah menerima tiga pukulan Jiewiye Tentu surat-surat itu mau Jiewiye kembalikan pada kami Bukan? Tiantai E. Jiekui berdiri tertegun Mereka kagum bukan main melihat ketangguhan si pendeta suci itu Kalau orang lain, mungkin tulang-tulang sekujur tubuhnya sudah hancur luluh oleh pukulan terakhir Tiantai E. Jiekui Terima kasih telah menonton!